S.B.O. News, update dan faktual. Setelah episode sebelumnya, kita melihat mimpi gila pasangan Warsito Mulyadi, calon wali kota dan wakil wali kota Mojokerto nomor urut 3, soal penataan kali sadar untuk mengatasi banjir tahunan, penataan pasar tanjung, dan realisasi setiap kelurahan memiliki tanaman hidroponik. Di episode kali ini, pasangan Warsito Mulyadi mengajak pemirsa jalan-jalan di acara Car Free Day di Jalan Benteng, Pancasila untuk menyerap aspirasi warga pelaku ekonomi informal. Seperti apa kehangatan calon wali kota Mojokerto ini dengan warganya? Yuk, ikuti saya. Hari ini saya bisa menikmati suasana udara segar di kota Mojokerto, di salah satu pusat kota, yaitu Jalan Benteng, Pancasila, karena ternyata di hari Minggu jalan ini ternyata digunakan Car Free Day. Jadi di mana di sini ternyata bukan hanya sekedar Car Free Day, tapi kalau kita lihat ada banyak sekali para pelaku-pelaku di sektor informal ini juga berjualan untuk mendapatkan atau menopang perekonomian yang ada di kota ini. Nah, kita coba jalan-jalan sambil menikmati udara segar, kita lihat ada banyak sekali yang dijual, mulai dari pakaian, mulai dari aksesoris, sepatu, kebutuhan rumah tangga, sayur, buah, semuanya komplit. Apapun ada di sini, bahkan camilan jajanan juga ada. Nah, kayaknya saya melihat keluarga yang saya kenal. Coba-coba kita gabung di sini. Assalamualaikum, Ibu. Waduh, ini satu keluarga semua lagi menikmati udara Mojokerto yang saya kenal. Nyepai-nyepai. Lagi belanja apa ya? Oh enggak, jajan pasar. Jajan pasar, iya. Tumpah sinak. Tekangan becenil. Sudah lama atau, Bu, jajan apa berjualan di sini? Iya. Boleh, boleh, boleh. Ini memang kegiatan enak kan apa ya? Taduk bungkus? Buatkan sangat termawon. Ini memang kegiatan rutin juga, Ibu sama? Ya, setiap hari minggu jalan sehat banyak di sini. Ini cawar juga jalan-jalan. Ternyata masih ada waktu ya untuk menikmati bersama dengan keluarga di hari minggu ya. Anu, kecuali apa? Anu, mumet kagaknya dipikir kampanye kan. Jadi, nyantai. Jadi, pagi ketemu pagi ya? Pagi ketemu pagi. Tapi, ngomong-ngomong di sini, selain di hari minggu di sini, Ibu bisa jalan di mana? Oh, Anu, nang kampung. Kampung-kampung. 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 Mbak Rundi. Barundi. Tadi kan, nge-teniki kan jajan pasar. Kata-kata, Ibu bisa jalan-satian nge-teniki temeniki. Kata, ya? Kata. Kata, Bu. Sekawan, sekali besok. Ah, sekawan. Kampung. Segun, Gek? Segun, nak. Segun, Bu. Ya, segun. Menurut Ibu, jualan di sini enak lah, sih, Bu? Berjualan di tempat ini? Nggak enak, Bu. Satian temeniki enak, Bu. Enak apa, nak? Satian temeniki enak. Buatkan di... Enggak ya, nak? Enggak enak. Enggak enak, enggak enak. Bukan diubrak. Bukan diubrak enak, ya? Berarti aman lah, Mbak, ya? Sampai jam... Sampai jam... Sampai jam berapa, Bu? Kalau karakter ini? Oh, jam 19. Jam 19? Lumayan suwe, Mbak, ya? Iya, nah. Pasti habis, ya? Habis, nak. Gak habis-habis, no. Aku semangat, no, ma. Hehehe, kak gue pula deh. Penggif, 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 kok? Tengah akan kelaris, Mbak. Renang, uang, uang, uangnya. Penggif, matut nung, uangnya, Pak. Penggif, matut nung, uangnya. Aluang, uangnya. Nunggu, quang ya, uangnya. Kala-kala tanah. Gila, gif yang ke, penyukunya, Mbak. Kala-sata, nunggu. Gif. yang dijual ya cawarnya jadi mulai dari segala kebutuhan tapi salah satu yang menarik nih saya ngeliat ini ini udah hampir gak pernah terlihat jualan-jualan seperti ini enggak, anu aslinya pun di sini mbak? ke diri oh gering gering, ini kan damel piang mbak? ini pun di luar nih keluaran dari mana pak? gering ging oh dari gering ging ini kenapa? ini aspek lagi gering ging oh gering bati berapa ini pak? seribu kalau yang segini berapa? sama seribu rata-rata seribu semua rata-rata seribu pulaunya berapa pak? cuma seribu gitu ini 3 aspek di sana? enggak, enggak mokok sudah lama Pak berjualan ini dari tahun 65 tapi masih banyak ya Pak ya peminat-peminat ini kalau disini peminatnya masih banyak Pak sehari-hari jualan dimana Pak keliling juga Oh deluark kelormatan juga ketong menikah sepeda Oh Oke hahaha Bukali ibu aja Asmanya sih intan gak men? Bayar Ya soalnya bintan gak? Ya soalnya bintan Ya soalnya bintan Umurnya bintan 70 rupiah Masih kuat juga Tapi saya lihat pak Luar biasa sehatlah lu pak Pak Kalau yang kayak gini Omset atau keuntungannya bisa berapa pak Sehari pak bisa dapet berapa Dapet 400 Itu kalo habis Kalo habis semua 400 Kalo misalnya paling minim biasanya berapa bu? Paling minim 300 ya Itu pas hari minggu aja Ya Kalo yang sehari-hari pak Kalo yang keliling itu dari jam berapa Sampai jam berapa Oh Mau seharian Ini seharian ya Oke Ya ya Oh Oh Anu Dalam artian Ngapun terpengaruhi hati mengingin Ternyata kan kan ini udah mulai Uluan tahun Luan Gimana Hehehe Oh Ya Minka Cawar kita coba Keliling lagi Tapi kalo seperti ini ya pak Nangin Ayo Pari pak Pemanggap Bu Pari Ibu Pari ibu Kondisi berjualan di sini ini sudah nyaman atau gimana? Gimana nih kepengennya, niatnya, kalau maksudnya keinginan ke depan? Dengan kondisi di sini, tetap di sini aja. Kalau sehari bisa sampai berapa ini? Kalau hari Minggu aja pas karat free day. Kalau sehari bisa sampai berapa, Pak? Omsetnya. Kalau misalnya pas hari Minggu, tarik kondisi di sini? Ya, nggak bodoh, kamu sih, Pak. Karena rezeki oleh Ake, tapi kalau kamu ngaman ini. Ake, Ake, Biro, Sidi, Biro, Mas? 200. 200, 200. Pinten aja nih kacangnya? Oh, enggak. Kacangnya kali belas. Ini kumun matang, Pak? Tapi menurut masnya ini tempat sudah strategis ya? Untuk jualan di sini. Paling enak di sini. Paling enak di sini. Kenapa, Mas? Paling enak di sini. Yukala jangan layak. Jadi, kalau hari Minggu, Mas, udah nyaman di sini ya? Kepengennya gimana nih ke depan? Dengan kondisi di sini, mau lebih baik lagi tuh ada keinginan nggak? Dari, gimana? Ya, nggak. Gimana? Dari sini tuh lebih ke depan lagi. Nah. Kalau biasanya tiap hari gitu lah. Iya. Gak boleh. Gak bisa. Mau jenengnya ke hari ini ya? Iya. Iya, karena kan ini kan juga jalan umum juga kan? Iya. Asiknya nih, Mas? Ini kok di sini tuh? Saya pacu. Oh, pacu ya. Mas Yogyakarta ya? Iya. Iya. Ini? 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 Anda mau. Ini? Ini kalau tempe ya, Pak? Iya, Pak. Iya. Oh, ini kok dari yang digodok lagi? Iya. Oh. Diganepi? Ini kok berarti sekarang nih, dia diganepi seket lah? Iya. Iya kan? Kan kali pelasan, nggak? Iya, Pak. Iya. 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 Ada koneksion. Fashion ya? Fashion. Mas? Iya, Mas. Asli di mana? Di Koca. Oh, Jomba. Oh, mau nggak ke depan sini, Mas? Ini? Kulangnya tuh? Mas. Mas Jomba. Oh, langsung aja. Subang. Apa? Tasik? Bandur. Mas? Mas, udah lama, Mas? Mas, ini selima tahun di sini, ini gimana pendapatnya Masnya? Setiap hari minggu di tempat ini, kebantu banget untuk penjualan. Berapa sih Mas, kalau misalnya untuk Pascara Friday ini pendapatannya? Sekitar berapa? Satu juta. Satu juta lumayan berarti ya. Tapi ini kan ngomong-ngomong juga kan, ke depan kan akan ada ini loh Mas, pemilihan kepala daerah. Harapannya apa nih? Mungkin sebagai pedagang sektor informal yang ada di sini. Ini dipermanenkan semua. Diberi waktu kelonggaran. Biasanya kan sampai jam 10, jam 12. Oh iya, biasanya sampai jam 10 itu sudah diobrak? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Atau saat sepinil lah. Kalau perlu 24 jam berarti ya. Jadi dipermanenkan ya. Kalau ini berarti pagi dari jam berapa? Dari jam 5? Di sini? Jam 5. Startnya dari jam 5 ya, sampai jam 10 ya. Setiap hari Minggu. Tapi ya, anu. Ya lumayan sebenarnya. Kita lihat teman-teman yang terang. Rok besar aja tempat ini. Mas? Terima kasih Mas. Di saat ini memasuki tahapan kampanye pilkada. Namun ada 3 KPU Kabupaten di Jawa Timur yang susunan ke pengurusannya tidak komplit, hanya 4 komisioner. Putih Guntur Soekarno mengajak ibu-ibu dari Partai Keadilan Sejahtera, salah satu partai pendukungnya, menonton bareng film nasional di sebuah studio di kawasan Surabaya Timur. Pep Guardiola berhasil menentuh trofi pertamanya bersama Manchester City, setelah sukses pemukul Arsenal dengan skor 3-0. SBO News, Update dan Faktual. Batik warisan budaya Indonesia yang tak lekang oleh zaman. Batik pun dapat melebur di era modern atau lebih dikenal dengan zaman milenial atau kekinian. Agar tubuh terpindah dari berbagai macam penyakit, maka kebutuhan antioksidan harus terpenuhi ya cantik. Saksikan update cantik. Inspirasi perempuan masak ini. SBO News, Update dan Faktual. Tidak hanya mendengar cerita dari para pedagang, agar mendapat gambaran real soal potensi ekonomi non-formal dan pemetaan pasar dadakan, kedatangan calon wali kota Mojokerto Warsito di acara Car Free Day juga disambut hangat oleh warga. Ternyata kita bisa dengan cara kayak begini tuh bisa menyerap aspirasi juga ya Cak Waria. Jadi bisa mendengarkan. Ya, ya pasti kan begini kan. Mojokerto walaupun kita kan kota, sehingga kesibukan masyarakat seminggu suntuk itu kan pasti bisa terobat dengan kondisi yang seperti ini. Dan pengunjungnya pun juga banyak disini ternyata ya, yang mungkin hampir dari seluruh penjuru Mojokerto memang kumpul semuanya disini. Iya, apalagi kita lihat jika masih pasangan-pasangan muda kan. Muda kayak gini nih ya. Oh iya. Bapak, Ibu, apa kabar? Ya, baik. Maaf nih mengganggu jalan-jalannya di Car Free Day. Kamu ya mas. Saya Agna pula. I'm sorry. Oh mas, I'm sorry. Masito mas. Banyak. Buah Iski. Buah Iski. Ini memang rutin tiap minggu jalan-jalan ke sini. Oh cuman ya. Jalan-jalan apa yang dicari kalau lagi Car Free Day kayak gini? Ya cuma sekedar jalan-jalan. Cuma sekedar jalan-jalan. Belanja juga nggak? Ya kadang. Belanja juga nggak? Ya kadang belanja kalau ada yang diminati. Kadang belanja kalau ada yang diminati. Biasanya cari apa sih kalau ada yang diminati itu? Kadang belanja sayur, kadang cari makanan, cari yawes. Makanya kalau ada yang minat jangan duit. Berarti wajib ya? Car Free Day ya? Mas Ansari pengantin baru ya? Oh iya. Boleh bacanya kembali. Sesuanya berdua ini. Ini juga di belakang ini ada ibu. Apa kabar? Dari pengunjungnya Car Free Day juga. Anu tiba di mana ibu? Jombang dari Jombang. Oh Jombang. Kalau ibu dari? Sama dari Jombang. Oh dari Jombang juga? Iya iya iya. Makanya kan hebat ma. Car Free Day begini pun bisa. Dari luar kota kan di Jombang ya enak hebat. Iya iya. Tapi harapannya apa? Boleh dong kita mendengar harapan untuk Car Free Day di Kota Mojokerto ini kalau dari pengunjung. Gimana ya? Gimana? Ya ke depan-ke depan ya lebih bagus lagi lebih ramai. Lebih bagus lebih ramai. Terus kalau bisa ini ditetipkan lagi biar bersama healthy. Misalnya membuat orang yang datang itu betah lah. Iya 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 iya. Ibu kalau ibu gimana harapannya untuk Car Free Day ini? Saya kan bukan orang Jombang. Tapi kan paling nggak punya harapan juga. Iya 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 iya. Siap, siap, siap. Ya mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya ibu ya. Selamat jalan-jalan menikmati Car Free Day. Jadi gimana Cak War? Ternyata kalau kita lihat ini kan hampir seluruh kebutuhan itu dijual di sini, dipasarkan. Ini bisa dibilang pelaku ekonomi sektor informal ini menjadi bagian penggerak perekonomian Kota Mojokerto. Kalau dari Cak War sendiri, setelah menampung aspirasi pedagang, pengunjung, apa yang bisa kita gambarkan untuk Kota Mojokerto. Ya kalau kita lihat begini. Sebenarnya kan ini kan kalau, karena mungkin masih pagi suasana ini ya, sehingga semangat orang itu belum terbebani oleh pikiran semacam-macam. Sehingga kalau kita tadi melihat di beberapa stand ya, interaksi pedagang itu jalan. Dan saya yakin seperti ini, kalau emang betul-betul bisa kita kemas dengan cara yang baik dan mungkin juga bisa lebih tertim ya. Ini bisa membuat orang lebih nyaman. Apalagi kalau kita lihat tiap-tiap stand per hari bisa dapat 100-400 ribu juga luar biasa kan. Dalam arti itu cuma satu session. Daripada mereka berkeliling gitu ya. Dan ini kan juga kalau namanya Carl VD, membuat orang berjalan pasti kan juga warganya sehator gitu aja kan. Jadi kan pasti ada dampak langsung bagi semua pihak, ya pelakunya juga enak karena dia nggak berkeliling. Yang beli pun disampaikan, kayaknya mungkin juga murah sih, bisa tawaran-tawaran, bisa judi motor dan yang paling penting juga ulasnya. Tapi bisa nggak sih dibilang? Karena kan ini kan dari sektor informal, saya ngeliat ini jauh lebih lengkap daripada mungkin ada di mall atau di tempat-tempat yang biasanya. Ini seolah-olah semuanya harus sudah ada di sini. Yang dicari sama orang pun semuanya tersedia mulai dari yang kebutuhan-kebutuhan biasa sampai yang paling lengkap pun juga ada di sini. Nah ini bisa dikatakan bahwa ini menjadi tulang punggung perekonomian Mojokerto nggak sih kalau kita melihat untuk sektor informal ini? Kalau bicara tulang punggung belum ya, tapi ini mungkin menjadi sesuatu terobosan. Sehingga bicara soal kegiatan ekonomi kreatifnya ya seperti ini sebenarnya. Bukan yang ada di mall, bukan yang ada di pasar, tapi dengan tulis seperti ini aku bilang luar biasa. Karena kita melihat ini kan seperti pasar tumpah lah, pasar kaget. Iya kan? Sehingga kita melihatnya emang betul-betul excited lah kalau kita melihatnya, jadi luar biasa. Kalau saya juga beberapa kali jalan sehat mungkin di Surabaya mungkin nggak terlaluan, nggak seperti ini. Dan ini juga sebenarnya bagus lah. Apalagi kalau mungkin tadi seperti farming yang pedagang lagi, jangan terlalu cepat ditertepkan kan mungkin bisa. Karena sampai jam 10 ya, ini hari biasa ya. Pengennya sampai jam 12. Tapi panas sih loh. Ini juga di sini juga ada taman. Taman Anu. Taman Benpas tuh ya. Kita bisa lihat juga tuh di situ ya. Berarti deket ya. Jadi di sini itu selain kita dapat kebutuhan, kesehatannya juga dapat. Tapi mungkin nggak sih Cawar kalau yang dibilah sama pedagang tadi harapannya dipermanen kan ini kan. Oh mungkin nggak. Kalau dipermanen kan nggak. Mungkin karena ini kan jalan koros ya. Benteng Pasangnya itu jalan koros. Kalau dipermanen kan nggak. Tapi kalau mungkin lebih masalah. Ya. Tapi kalau dipermanen kan nggak mungkin. Namanya. Jadi kan kalau padian juga jalan koros. Tidak mungkin kita mau permanenkan lah. Tapi namanya pedagang kan merasa enjoy. Merasa enak ya. Bahkan kita lihat ada yang belasan tahun di sini. Berarti ini benar-benar menjadi tempat yang nyaman untuk mereka. Jadi mungkin lebih di tata gitu ya Cawar. Dan ini tadi kan kalau kita lihat di beberapa tempat tadi. Saya sempat bicara sama orang-orang pengunjung. Bukan cuma Margaman Jokerto. Ada dari Jombang. Ada yang dari Kabupaten. Ada yang dari mana. Jadi kayaknya pasar atau car vd di Benpas itu sudah menjadi sesuatu yang memang layak digunjungi. Bisa menarik pengunjung nggak kan. Kita lihat seperti itu. Jadi tempat wisata pun juga bisa di sini ya. Di sana tuh ada senam ya ternyata ya. Lagi ada senam ya itu ya. Oke. Jadi selain abis mereka belanja-belanja mereka juga bisa senam juga di sana ya. Iya. Selain penataan apa lagi Cawar yang mungkin bisa menjadi mimpi untuk area car free day di sini. Ya sebenarnya ini kan baru satu-satunya ya. Kita kan masih ada lagi dalam protokol di sana yang punya historiska. Mungkin Majapahit. Itu kan kita bisa buat saja. Karena Majapahit itu arahnya kan ke alun-alun kota Mojokerto. Mungkin kita bisa buat di sana. Tinggal kita bagaimana koordinasi dengan disu untuk pengalian daripada arus lalu lintasnya. Kalau Mojopahit itu sangat bagus karena itu punya historikal yang sangat tinggi. Ya kalau ini kan jalan baru nih. Benpas ini jalan baru. Mojopahit mungkin menurut saya lebih punya nilai historis ya. Dan itu arahnya ke alun-alun. Jadi bisa juga membuka tempat car free day juga. Ya. Jadi selain di sini, di sana, di sana itu tapi lebih di khususkan juga dari sisi sejarahnya juga. Ya mungkin jajanan tok atau ya apa kan bisa. Kalau mau cari masakan kasti Mojokerto, muka depan. Misalnya mau nundung-nundungan di sana kan ya lebih bagus. Tapi ini juga sebenarnya boleh lah kalau kita mau pertanyaan. Oke, kita coba jalan lagi Cawar sambil lihat-lihat juga. Siapa tahu bisa ikut olahraga. Empat pelaku pengeroyokan hingga tewas nampak hanya bisa tertunduk lesu. Ketika polisi menggelandang untuk dimintai keterangan terkait pengeroyokan. Aksi kelompok masyarakat dengan menjual nasi kotak murah ini sebagai bentuk kritisi terhadap kebijakan pemerintah yang mengimpor beras. Badan penanggulangan bencana daerah Jawa Timur mensosialisasikan kepada masyarakat akan antisipasi banjir di seluruh daerah di Jawa Timur. SBO News update dan faktual. Selain belajar sejarah, Selain menyerap aspirasi dari pedagang maupun pengunjung, pada kehadirannya di acara Car Free Day ini, pasangan Warsito Mulyadi juga menyerap aspirasi warga terkait keberadaan perpustakaan keliling untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat kota Mojokerto. Jadi di sini ternyata banyak sekali sekali lagi, bahkan ada perpustakaan keliling juga cawarnya di Car Free Day ini ya. Mas Mul, ini ada perpustakaan keliling di Car Free Day. Ini gimana nih kalau menurut Mas Mul ataupun juga cawar dengan konsep seperti ini hadir untuk masyarakat kota Mojokerto? Saya kira sudah cukup bagus, cuman alangkah bagusnya kalau di setiap taman itu perpustakaannya bukan hanya keliling ya, tapi permanen. Seperti yang dialun-nalun itu kan bisa kita bikin kayak apa itu kontainer bekas itu, dialun-nalun sudah cukup bagus. Oh gitu. Ya kalau ini kan keliling ini hanya untuk memenuhi kebutuhan, kayaknya hanya memenuhi kebutuhan pada hari, pada hari Minggu pagi. Pas lagi Car Free Day ya? Iya, lagi Car Free Day. Sementara di sini, ini biasanya kalau sore juga anak-anak masih banyak. Jadi saya kira lebih baik kalau dibikinkan lagi, dibikinkan lagi yang permanen gitu Bang. Tapi kalau yang kayak begini misalnya model kayak begini dipatenkan di sini bisa nggak sih Mas Mul? Saya kira bisa, Cuman penataannya saja yang mungkin lebih menarik, dan orang bisa tahu bahwa memang ada perpustakaan, sehingga mereka bisa langsung datang untuk membaca. Saya kira space untuk teman membaca juga perlu. Iya, iya, iya. Tapi kalau kayak begini mungkin juga memang harus ditata kembali begitu ya, supaya juga kan tidak terganggu juga dengan musik. Betul, iya. Untuk menggalakkan minat baca itu penting sekali budaya operasi. Saya kira gitu. Saya kira gitu. Kita coba lihat juga, kayaknya ini kan kalau di sini nggak ada yang baca, mungkin di sisi sebelah sana kayaknya yang baca ya. Ada warga yang baca kayaknya. Mau nggak Mas Mul? Kita coba lihat di situ ada yang memanfaatkan perpustakaan keliling membaca di hari Minggu Car Free Day. Kayaknya kayak gini nih kan, saya kira misalnya ada tambahan karpet atau apa, kita tambahkan panjang kan bisa menambah banyak orang. Iya, iya, iya. Jadi bisa lebih banyak lagi yang membaca ya. Sebetulnya kalau ngomong atisias baca warga kota, saya kira kalau kita pasti bisa menjadi list baik. Iya. Jadi di fasilitasi gitu ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, saya Agna. Halo sayang. Halo, umur berapa ini? Umur berapa. Oh, nggak, 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 Mas? Ini kalau boleh tahu dari mana ini? Dari Mojokerto juga? Dari Mojokerto. Memang setiap hari Minggu memanfaatkan Car Free Day di sini? Nggak, tiap ibu juga sih. Tapi kalau kita lagi sempat, ada waktu ruang di sini. Oh, iya, iya, iya. Oke. Sorry, dengan ibu siapa? Oke. Dengan ibu Rizka. Ibu Rizka. Ibu Rizka ini satu keluarga berarti ya. Ini pas lagi pengen ke sini? Pas lagi pengen. Ini kebetulan ini ada saya. Oh. Sama Ipar, sama suami, sama harga. Mudah. Waktunya sama-sama. Dari sekian banyak Spot Car Free Day memilih tempat ini untuk membaca. Apa yang ingin diberikan buat putra-putrinya di sini? Oke. Kalau ini tadi sebenarnya inisiatif anak saya tadi ini. Oh, oke. Lihat mobil. Biasanya selain di sini, biasanya kan ada di alun-alun. Oh, yang ini dia tadi? Ya, jadi ini tadi. Pas dia tahu ada mobil perpustakaan keliling, dia ngajak ke sini. Oh. Memang dia yang banyak. Saya boleh tanya ya? Mau nggak, mau nggak, Pak? Harapannya apa dengan adanya perpustakaan keliling ini? Misalnya, ini tadi yang nyediakan siapa? Karpetnya nih. Oh, dari perpustakaan kelilingnya. Kalau misalnya ada yang lain yang datang, kan ya cukup ya? Kira-kira ada harapan ya? Harapannya sih, ya, istilahnya dari segi tempatnya lebih diperluas. Kemudian fasilitasnya mungkin kayak ini alasnya kan ya agak tipis ya. Mungkin agak lebih dibikin nyaman lah. Oh. Terus, apa variasi kayak gini kan menurut saya kurang ini ya. Kurang maksimal ya tempatnya penyediaan buku-bukunya. Nah, mungkin kalau spotnya ini lebih luas, tempatnya juga agak banyak. Kitanya kan juga lebih nyaman. Anak-anak, terutama kan kalau lihat buku yang bergambar itu kan lebih susah. Ya, lebih tertarik. Ini tadi udah ganti beberapa kali buku. Oh, udah habis berapa buku di sini? Ini tadi udah ganti empat. Udah empat? Udah berapa lama berarti duduk ini? Buku segmentasi untuk anak-anak itu yang lebih diperbanyak ya. Betul, karena kan kalau hari minggu kan kita keluar itu tujuannya pasti satu. Nyenengin anak. Ya, gitu. Adek baca apa, Adek? Walau mikrofonnya. Adek namanya siapa? Anaya. Anaya. Baca apa nih tadi nih? Nah, ini apa tadi? Buku apa? Oh, adek malu. Nggak apa apa. Adek baca apa? Buku apa ini tadi? Pak lawan apa? Cet. Pak lawan wanita aja. Senang baca di sini sayang. Senang. Udah berapa banyak buku dibaca? Empat. Nambah lagi? Oh. Hahaha. Lalu malu dia. Lalu-lalu oke. Tapi Mas Mol ini kan kalau mendengar tadi yang disampaikan oleh warga di sini. Kira-kira bisa nggak sih? Memungkinkan tidak bawa. Mungkin ada penambahan dan segala macamnya. Penataan-penataan lebih lagi. Saya kira sangat memungkinkan. Karena kita lihat aja lah sekarang ya. Posisi dari apa? Posisi dari mobil ini aja. Ini kan sudah dekat dengan sebataran bumai. Kalau saya berbegin, sebetulnya akan dimaksudkan apa-apa? Misalnya di sebelah sana. Ya kan? Tapi sekali lagi. Ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kisi dental. Harapan kita adalah bisa adanya space yang bisa dipakai untuk permutakan itu permanen. Komunitas-komunitas baca di kota Mozekerto ini bisa dikembangkan. Sekali lagi saya katakan Mbak, kalau kita ini kan yang punya sumber daya alam ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu sumber daya manusia menjadi bagus itu adalah dengan kebiasaan membaca. Dan alangkah banyaknya kalau pemerintah kota ini yang menyiapkan 10 fasilitas-fasilitas bagi komunitas-komunitas baca. Sekarang sudah banyak pertumbuhan kok. Jadi bisa mendampingkan juga ya. Oh ya, satu lagi. Bu, kalau boleh tahu ini kan kita deket nih sama sound mungkin ya, musik gitu ya. Ini kira-kira menurut ibu gimana? Apakah memang pas di sini atau sebenarnya untuk membaca itu butuh suasana yang lain atau gimana? Kalau sebenarnya sebisa mungkin ini bisa ya. Maksudnya ini kan kalau menurut saya area taman ya seharusnya kan nyatailah tanpa terlalu fisik gitu. Mungkin untuk senangnya itu dijadikan tempat lain lagi. Itu merasa terganggu ya? Lumayan. Dulunya sebenarnya kan nggak ada ya pak ya? Secara nggak tahu kok. Tiba-tiba ada. Kalau dulu kan senangnya ada di sana soalnya. Iya betul. sama siapa yang pedagang semuanya banyak orang akhirnya berindah disini ya. Iya. Yang di sini yang bergabung. Betul, betul, betul. Ibu terima kasih. Ibu terima kasih. Ada yang terima kasih ya? Ada dulu dong. Terima kasih. Terima kasih ya. Mas Mula gimana Mas Mula untuk yang titipan terakhir. Jadi istilahnya kita menata dengan lokasi. Padahal sebenarnya mungkin dulu enggak ada musik tapi sekarang ada, ini kan menjadi perkembangan. Penataan dengan perkembangan itu gimana? Betul, jadi memang Car Free Day ini kan sebetulnya adalah satu goodwill dari pemerintah yang memang saya kira juga harus ada. Awal-awal ketika Car Free Day ini berdiri, awal-awal itu orang bisa berolahraga, bisa jalan-jalan dengan nyaman. Sekarang ini kesannya menjadi pasar pindah. Kesannya menjadi pasar pindah. Ini kan sesuatu hal yang dilematis, di satu sisi kita ini mencoba untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi di sisi yang lain, masyarakat juga perlu rekreasi, perlu kenyamanan gitu. Saya kira ini harus segera dilakukan penataan. Jadi penataan, rekreasi. Bukan hanya di sini, kayak di alun-alun juga kita berharap nantinya Car Free Day itu akan bisa kita kembangkan setiap hari minggu. Di alun-alun di Bloto juga ada. Siap, berarti ada penataan supaya tidak tercampur semua. Betul, betul. Kesannya tidak seperti pasar pindah. Tapi juga tidak menyingkirkan mereka. Kita jari ke sana. Makasih. Sama-sama. Dicoba penerapan etilang di Surabaya hingga saat ini masih dalam uji coba. Adanya speed trap yang dipasang dinas perhubungan kota Surabaya di beberapa jalan besar, ternyata hingga gini cukup membuat resah penggunaan jalan. Hingga akhir tahun 2017, beberapa pekerjaan proyek di Kabupaten Sidoarjo banyak yang belum selesai. SBO News, update dan faktual. SBO News, update dan film. Setelah berkeliling di acara Car Free Day di Jalan Benteng, Pancasila dan menyerap aspirasi berbagai kelompok masyarakat, Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mojokerto Warsito Mulyadi kembali melanjutkan salah satu program pokoknya yaitu mendengar, menangkap, dan mencoba merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan warganya. Pasangan Warsito Mulyadi sadar, untuk membangun kota Mojokerto berkeadilan dan lebih baik lagi, tentu dibutuhkan langkah-langkah cerdas. Menyerap aspirasi warga adalah salah satu kuncinya. Bahkan, jika pasangan Warsito Mulyadi ini nantinya terpilih sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Mojokerto, program serap aspirasi akan dilakukan secara berkala di semua kelurahan di kota Mojokerto. Oke Pak Bersa, kalau tadi kita sudah jalan-jalan menikmati suasana pagi di kota Mojokerto, dalam car Friday, bareng Cawar, bareng keluarga, bareng Mas Mul juga. Nah sekarang, Cawar juga ada Mas Mul, ada juga Yuli, selaku ketua praksipan Mojokerto, ini juga ingin menyapa warga yang ada di sini. Dengar-dengar, Cawar, siapa warga ini nanti akan jadi kegiatan rutin, keliling 18 kelurahan. Jadi begini, memang sudah kita tawarkan kepada warga sesuai dengan program kami yang dikenal dengan sembilan program menuju kota Mojokerto, kecerdas. Memang saya sudah sepakat dengan Mas Mul untuk nantinya berbagi waktu, berbagi kesempatan. Bahkan kami sudah menjanjikan untuk menyapa warga mungkin dengan berkantor di kantor-kantor kelurahan, di 18 kelurahan yang ada di kota Mojokerto. Kami akan berbagi, mungkin Mas Mul di sisi timur, saya di sisi barat, minggu berikutnya saya yang ke barat, Mas Mul yang ke timur, dan seterusnya. Sehingga harapan kami kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berdampak positif terhadap apa yang kami lakukan untuk menata Mojokerto ke depan. Harapan kami dengan semakin sering, semakin banyak kita mendengar aspirasi masyarakat, tentunya pasti akan memperbagi dan menjadi modal kami bersuai dengan Mas Mul untuk menata kota. Kita langsung saja mungkin ya, kita menyapa warga, kita pengen dengar juga suara dari warga di sini untuk Cak War dan juga untuk Mas Mul. Saya berharap Cak War, sekalian Cak Mul menjadi pimpinan kota Mojokerto ke depan. Biar tidak yomblang, karena wilayah timur ini sudah menjadi konsumsi publik terkait dengan wilayah Magarsari, dengan adanya Benteng. Nah ini saya berharap untuk wilayah barat, biar biar sama bagaimana kita punya konsep menjadi konsumsi publik untuk daerah wilayah barat. Kalau kita ngomong puluh, kalau kita ngomong bruto, kalau kita ngomong juritan, nah ini masih lahan masih banyak. Nah kami berharap biar tidak yomblang, kota ini hanya terdiri, hanya sedikit atau kita tidak lebar, biar nanti untuk pengembangan daerah wisata ini, kita lihat ini bisa. Karena apa? Di situ ada sungai. Nah mungkin nanti punya konsep-konsep apa ya, sehingga antara wilayah barat dan wilayah timur ini gak yomblang, biar nanti wilayah barat, khususnya daerah dan tiga wilayah itu keluruan ini bisa dikenal seperti daerah wilayah timur. Terima kasih. Mudah-mudahan Cak War dan Cak Wil ini bisa menjadi pimpinan untuk kota Mojokerto tidak seperti pimpinan yang dulu-dulu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kepingin untuk calon kita untuk ke depan, ini gedeh, mohon maaf. Sing wani, sing kendel. Ini harapan saya tidak melepem, jangan mudah dibicu eviokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait masalah pemerataan sektor pembangunan mungkin ya yang ditetapkan seperti itu. Kami berdua dengan Mas Mul sudah mencoba untuk melihat memang kondisi di lapangan seperti itu. Dalam arti di daerah sana memang bisa dikatakan sama sekali belum bersentuh yang namanya berbangunan. Memang sudah menjadi hal yang sewajarnya kalau kita lihat dari konsep yang sudah digulirkan oleh pemerintah kota Mojokerto. Karena dulu kan belum ada yang namanya tol Surabaya Mojokerto. Sehingga terpusatkan dari jalan raya bypass. Posisinya seperti itu. Sehingga kami berjanji dengan Mas Mul Yadi setelah kita melihat geografis di wilayah Mojokerto bagian Barat memang di sana ada sesuatu yang kita bisa kembangkan. Dan itu sudah menjadi porsi kami karena saya sudah berbagi dengan Mas Mul. Mas Mul lebih banyak kepada penataan birokrasi dan hubungan dengan mungkin legislatif dan lain sebagainya sesuai dengan pengalamannya. Kalau saya pribadi memang lebih kepada inovatif, inovasi berpikir ke depan apa yang nanti akan kami lakukan di kota Mojokerto. Dan konsentrasi kami berdua memang melihat wilayah Mdoto, wilayah Junitan dan Pulo memang itu harus betul-betul menjadi titik sentral daripada pembangunan 5 tahun ke depan. Karena apa, di sana memang ada yang namanya sungai, bahkan saya baru tahu kalau di sana ada sungai yang tingkat ya. Di bawahnya juga masih ada sungai yang tingkat ya, di bawahnya juga masih ada sungai, bisa menambahin Mas Mul. Duh, makasih Mbak Walu. Jadi, Cak Naryo, kalau kita melihat memang luas wilayah kita ini kan nggak besar ya. Kita ini kan hanya 16 km persegi, jumlah kecamatan kita ini hanya 3, hanya ada 18 lurahan. Saya melihat dengan ABBD yang luar biasa besar, kalau menurut ukuran-ukuran luas wilayah kita, Pemerintah ini memang perlu mengoptimalkan pemerataan ramean, pemerataan pembangunan itu sampai ke wilayah Barat, seperti yang Cak Naryo sampaikan. Sebetulnya kan penghubungnya sudah ada. Jalan lintas Barat itu, saya berfikir ini harus bisa benar-benar bisa segera kita wujudkan. Di sana juga sudah ada jembatan rejoto, jembatan rejoto itu. Saya kira itu akan menjadi penghubung, karena ketika tingkat keramaian itu betul-betul merata, itu juga berpengaruh pada tingkat perekonomian di masyarakat kota Mojokertal. Dan saya melihat, Cak Warsito ini kan seseorang lapangan yang akan bekerja tidak hanya di belakang meja. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu tahu kondisi daerah yang sebenarnya ketika dia tidak turun ke bawah. Harapan kami adalah ketika Cak Warsito menyampaikan dengan kita ini akan berkantor di sekali waktu ya, atau beberapa kali lah nanti kita ini akan berkantor di kantor-kantor di urahan, maka kita ini berharap bahwa kita bisa mengetahui langsung kondisi masyarakat di sana. Pemimpin ini bisa dekat dengan rakyatnya. Pemimpin bisa mengawasi langsung kinerja di operasi sampai di tingkat kelembahan. Seperti itu, harapan kita. Lima tahun ke depan keramaian itu bukan hanya ada di Benteng Pancasila, bukan hanya ada di Jalan Gajah Mada, tapi suatu ketika keramaian itu juga nantinya keramaian itu juga ada di Suroginawa, juga ada di Bluto, juga ada di Pulau Rejo. Karena Pak, Pulau Rejo ini sebetulnya kalau ke alun-alun itu kan hanya lima menit ya Mbak. Hanya lima menit. Tapi kalau kita datang ke sana, suasananya kan tidak seperti suasana kota. Sekedar menambahkan, mungkin insya Allah gini Pak Wali, ketika Panjirkan Nanti terpilih menjadi wali kota Maju Pertolong, saya titik satu memang untuk daerah yang bisa kita kelola, mungkin di Bataran Suneta. Kita bisa manfaatkan lahan-lahan yang masih kosong, kita dilakukan untuk sarana rekreasi, sarana hiburan, lahan baru untuk kota Maju Pertolong. Jadi pemerataan di bidang kesehatan dan sebagainya itu bisa merata. Terima kasih. Baik, saya akan bertanya sekali lagi kepada Yul Uli. Ini soal janji wali yang 50 juta ke RT. Apakah pasangan wali ini mampu menunjukkan meyak untuk program 5 tahun ke depan? Terima kasih. Insya Allah. Saya yakin, apabila wali terpilih menjadi wali kota Maju Pertolong dan wakil wali kota Maju Pertolong, janji ini insya Allah akan terlaksana. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Waduh iya, Pak. Wajib hukumnya. Kita siap kontrak politik, Pak. Siap. Mas, ini sudah Pak Wali dan Pak Wali sudah ikrar siap kontrak politik. Berarti sudah berkomitmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warsito dan Pak Mulyadi, saya mungkin tidak menyampaikan pertanyaan. Tapi saya adalah pendukung dari program penyenengan. Insya Allah seluruh program penyenengan itu sudah mencakup semuanya. Terutama satu masalah banjir. Saya adalah korban banjir. Dari lahir sampai sekarang setiap tahun insya Allah banjir. Jadi saya sangat mendukung penyenengan berdua, Pak Warsito dan Pak Mulyadi. Tolong komitmen untuk pengentasan banjir itu diprioritaskan. Dua, mengenai pendidikan juga diprioritaskan. Jadi Pak Warsito dan Pak Mulyadi, saya adalah pendukung penyenengan dengan sembilan wali tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang banjir itu salah satu yang mengilhami saya untuk masuk ke kota Masjokerto. Karena walaupun saya bukan asli sini, saya juga pernah menjadi korban banjir di Meri. Jadi tahun lalu saya sempat berkunjung ke rumah teman saya itu ya Alhamdulillah mobil nggak isu merebut. Akhirnya aku dijemput pakai ojek. Itu bulan begini, bulan Februari kalau tidak salah. Makanya kalau warga Masjokerto pernah melihat beberapa hari yang lalu ya. Saya berdua dengan Mas Mulyadi itu betul-betul hujan-hujan itu kita mencoba melihat. Mencari tahu bagaimana sih, kok namanya Meri itu bisa banjir tahunan. Akhirnya saya coba lihat ya, misalnya di saluran ataupun sungai ya, yang dikenal dengan nama Sungai Sadar di sana. Nah, sebenarnya Sungai Sadar itu sudah cukup luas dari sisi lebar sungai ya. Tetapi karena adanya pendangkalan, yang kalau saya lihat pendangkalannya itu sampai 60 persen. Sehingga daya tampung sungai untuk menampung air itu betul-betul sangat berkurang. Nah, karena daya tampung sungainya berkurang sehingga air yang seharusnya di sungai itu akhirnya meluap ke daratan. Nah, ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita merevitalisasi saluran air, mulai dari got. Tadipun pagi saya pas jalan kaki sama Mas Muly tadi, tak lihat benpas itu bagus. Tapi alhamdulillah gote yang mampet. Ini fakta. Nah, saya tidak tahu penyebab mampetnya apa. Bisa juga karena mungkin perilaku masyarakat dalam membuang sampah atau manajemen sampah. Sehingga enggak sengaja ya hari ini cuma satu kali buangan saat tas resep. Tapi kalau uang sewo-nya, sewo tas resep. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita ajak mereka dialog. Kenapa, bagaimana, padahal yang kita tahu di era modern seperti ini, manajemen sampah itu sesuatu hal yang memang penting. Berikutnya, di luar revitalisasi dan manajemen sampah, mungkin kita bisa mengajak masyarakat untuk membuat pori-pori. Daripada bi-pori Mas Mulya istilahnya ya. Jadi agar air itu bisa kembali ke tanah lagi. Sehingga suplai air ataupun kandungan air di dalam itu juga bisa kita jaga, air bisa kita manfaatkan, dan minimal yang paling utama bisa menjawab tantangannya Bu Sri untuk menjadikan meri, bebas, dan gila. Nah, mungkin seperti itu ajalah, monggo, mau ditambahin, monggo, cukup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan Tos hanya di SBO TV SBO News, update dan faktual. Saksikan Tos hanya di Saksikan Tos. Saksikan Tos! 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 Allah mengendaki kami bisa, yang lebih penting lagi adalah kami ini bukan, Cak War dan saya ini bukan wali kotanya PAN, wali kotanya PKS, atau wali kotanya Relawan atau Perindu, kami wali kotanya warga kota seluruh kota-kota. Amin. Saya mungkin enggak, Bu Yuru juga ini sebagai salah satu partai yang mendukung begitu, ada masukan atau tanggapan pasca tadi melakukan sebuah warga dengan Cak War dan juga Mas Muru. Siap, cuma satu enggak? Apa itu? Itu dipesan ke Pak Wali dan Mbak Wali, minta tolong komitmennya dijaga sampai 5 tahun. Siap, intinya itu. Komitmen dijaga, Cak War terakhir silahkan komitmen yang harus dijaga. Jadi kita kan sudah sampaikan, ini memang belum apa-apa, tapi kami sudah memberikan sesuatu yang mungkin masyarakat juga bisa tahu dan menilai. Apakah selama kami masuk di sini bicara mulai pendaftaran, penetapan, kampanya, apakah kami berubah? Enggak ada. Kami berdua dengan masukan untuk komitmen dengan itu. Jadi ini salah satu bukti kalau saya pasti akan merasakan komitmen itu. Bukan begitu Mas Muru? Siap. Komitmen dijaga bersama Mere. Harus! Oke kalau gitu saya harus pamit juga untuk pemirsa semuanya, tapi mungkin ini ada Yael-Yael kan ya? Ya! Jadi hari ini akan ditutup dengan Yael-Yael. Saya Agnes pamit kita ketemu lagi di lain kesempatan. Emonggo silahkan Yael-Yael-nya untuk hari ini. Wali! Cerdas! 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 Pantas! SBO News. Update dan Faktuan. Dicoba penerapan etilang di Surabaya.